Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Ketemu lagi bersama dengan saya Dahari Iswanto Di segmen Podcast of the Day Dan di video kali ini Saya sedang berada di Cilok Cibol ya Jadi ini adalah salah satu pusat kuliner khas Bandung Yang ada di Kebumen Dan saat ini saya Siap-siap untuk menikmati Cilok Cibol yang sudah saya pesan Tapi nanti aja ya Karena sebelum saya menikmati ciloknya Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Owner Cilok Cibol Ada Ibu Nina Sabrianti Assalamualaikum Bu Nina Waalaikumsalam Mas Dahari Oke Bu Nina ini kalau saya perhatikan Luar biasa sekali ya Semangat usahanya Yang pertama satu dari Bu Nina itu adalah Usaha Cilok Cibol Tapi saat sekarang ini Juga ada usaha di bidang property Tapi di video kali ini Kita bakal fokus ngobrolin tentang Usaha Cilok Cibol Oke sebelum ngobrol-ngobrol Kita juga ingetin sekali lagi Buat teman-teman yang baru saja Ke channel saya Jangan lupa Tonton dulu video ini sampai selesai Terus diapain Bu channel saya Like and subscribe ya Like and subscribe Terus kalau video ini Nanti konten yang dirasa memberikan Inspirasi atau motivasi Silahkan bisa di share ke seluruh teman-teman Anda Oke Bu Nina Terus terang Saya itu salah satu penggemar dari Cilok Cibol Saya sudah beberapa kali ke sini Dan kalau saya secara lidah Saya itu cocok Karena Rasanya Enak Terus bumbunya Kalau saya itu suka yang bumbu kacang Dan itu juga di lidah saya juga cocok Oke Bu Nina Bisa diceritakan Awal mula Bu Nina itu Punya usaha Cilok Cibol Apakah langsung membuka Counter Atau outlet di sini Atau dulu sebelumnya hanya Homemade Hidu rumah Oh iya Jadi Untuk awal pertama kali saya buka Cilok Cibol ini Awalnya emang Sebelumnya saya emang Ibu rumah tangga tulen mas Ya Meskipun punya background pendidikan Sebagai bidan ya Iya Jadi Saya putuskan untuk resign Waktu itu kan Saya sedang hamil mas Sudah menikah Hamil Setelah itu Saya emang Niat Emang untuk resign Karena pengen Ngomong anak Waktu itu karena Udah hamil kan ya Dulu tahun berapa itu Itu tahun 2013 2013 Berarti sudah 7 tahun ya Kalau untuk Ciloknya Baru mulai itu 2017 mas Jadi gini Saya kan suka Ngeliat Pas jadi ibu rumah tangga tulen Itu ya Saya ngeliat teman-teman saya Kok pada Ada yang PNS Sudah jadi PNS Gitu ya Udah ada yang buka usaha Samdila Nah itu waktu itu saya Benar-benar masih Ibu rumah tangga tulen Itu pengen banget Apa ya Punya sesuatu gitu Kayaknya kalau misalnya Saya cuma ngomong Kadang kan anak-anak tidur Gitu ya kan mas Udah siang Maksudnya tidur siang Gitu Kita gak ngapa-ngapain Habis itu gabut ya Iya gak ngapa-ngapain Itu saya suka Ini apa Saya kan emang Hobi Cilok ya mas Ya gitu Oh jadi awalnya Hobi makan Cilok Iya Jadi saya suka Pengen bikin sesuatu gitu Jadi Cilok ini sebelumnya juga Saya gak kepikiran Buat usaha gitu Jadi cuma buat iseng-iseng Mengisi waktu duluan Coba-coba bikin Cilok Iya Dulu belajar bikin Ciloknya dari mana Itu saya gogling mas Jadi gogling itu gak cuma sekali Saya tuh dari 2014 Itu udah mulai masak-masak aja Jadi ketika gogling yang satu ini Kurang pas Nanti gogling lagi Gitu Jadi sampai akhirnya tuh suka saya catet gitu Sampai udah bener-bener ketemu Ini resepnya Terus saya bikin Langsung bikin banyak mas Nah waktu itu saya bagi-bagi sama saudara Itu pada bilang enak-enak kayak gitu Nah waktu itu tahun 2000 berapa ya 16 kalau gak salah Waktu itu Jadi pas lebaran Itu kan biasanya mertua itu Suka Kalau misalnya subuhan itu ada makanan Makanan berat biasanya kayak Iya kayak bakso gitu ya Tapi ini milih Cilok gitu ya Iya saya suruh bikin Gak suruh sih maksudnya Inisiatif Inisiatif gimana Kalau biasanya kan bakso Ini Cilok aja Kan Nina udah bisa bikin Cilok kayak gitu Akhirnya saya bikin Waktu itu langsung laris mas Pokoknya itu kita bikin Dua apa sih Dua dandang itu Langsung habis Itu jam 11 Itu udah Kita pas pulang Halal-halal itu udah gak kebagian gitu Terus kepikiran mulai untuk Menjual itu Mulai kapan itu Itu 2017 2017 Awalnya itu saya juga Bener-bener apa ya Kayak wanita itu kan Pengen ya mas Kita Punya penghasilan sendiri Iya punya penghasilan Kayak misal dari suami kan Ya cukup lah ya Buat beli susu anak-anak Kadang kan saya pengen Kalau saya sendiri kan Pengen beli make up Apa Belanja gitu lah ya Saya pengen Gak ngeribetin uang yang dari suami Saya pengen punya penghasilan Seperti itu Jadi ya saya iseng-iseng Awalnya mas Masak Terus saya jual Itu di alun-alun dulu mas Pas bulan puasa Di alun-alun outlet Buka outlet gitu ya Enggak saya Iya cuma buka meja aja Meja Yaudah meja kecil Bawa kompor Plus apa Panci gitu Gageng sih waktu itu Ya gak sih saya udah Pokoknya Ah yaudahlah biarin aja Emang sih ada teman Pasang muka tebal aja gitu ya Ada waktu itu teman SMA Yang beli itu Kaget mas Karena waktu itu kan dia Seles susu Pernah ketemu Di salah satu rumah sakit Yang saya bekerja dulu Itu kaget kok bisa Kayak gitu Nina ini beneran Kamu jualan ini Kayak gitu mas Oke Terus berarti Mulai 2017 ya Mulai kepikiran untuk menjual Waktu itu Bu Nina Cara mempromosikan Gimana Saya waktu itu Ya lewat Facebook aja mas Hanya lewat Facebook Iya Facebook Kemudian order Pengalir begitu saja Alhamdulillah Waktu itu kan Saya juga Apa Lewat Facebook Terus kebetulan Ada advertising Yang datang kesini Nawarin iklan Oh berarti 2017 Sudah mulai ada outlet gitu Saya cuma disini aja mas Oh disini Iya di jalan Ahmad Yani Ini aja Itu awalnya juga Saya pas buka cilok Itu gak mudah mas Jadi banyak apa Kayak temen Saudara itu Banyak yang menertawakan gitu Kok kenapa Kok bisa cilok Bahkan ada yang Sampai temen itu Kayak jijik gitu Melihat saya Kok bisa cilok Sinin Kayak gitu Karena kesannya Cilok itu makanan pinggiran Yang maaf ya Mungkin makanan Orang-orang miskin Iya Iya kayak gitu Nah tapi di tangan Bu Nina justru Cilok itu berhasil Naik kelas ya Dengan adanya cilok Cibol atau cibal Cibal Kalau bahasa Inggrisnya Cibol ya Tapi kalau Ejaan bahasa Inggrisnya Cibal ya Oke whatever lah Tapi intinya memang Menjalankan sebuah usaha Itu memang kadang-kadang Kita melalui banyak kerintangan Tidak hanya mungkin Soal bagaimana Pemasarkan Tapi kadang Underestimate Dari orang-orang Yang justru Kadang-kadang itu Bagi orang yang tidak kuat Bakal mundur Saya juga sempat Hampir mundur mas Oh gitu Iya Waktu itu kan Saya Apa ya Kayak Namanya jualan ya mas Itu gak Selalu laris Iya Gak selalu laris Terus juga Dari teman-teman Juga banyak yang Wah kok bisa sih Kok bisa sih Waktu itu ini Belum saya kacain loh mas Maksudnya masih Saya modal Baru seadanya Kayak gitu Nah kebetulan kan Waktu itu juga Apa ya Kalau untuk modal Itu kebetulan Saat itu Emang lagi limited mas Jadi Kayak lagi ada ujian hidup lah ya Dari keuangan suami itu Saat itu baru Pas-pasan banget mas Jadi pas usahanya Lagi ada masalah Kayak gitu Jadi keuangan Emang lagi Serat lah Gitu lah mas Intinya seperti itu Jadi waktu itu Saya juga Kerentek Pengen buka usaha Ya pengen bantu Keuangan Suami Iya Gitu Oke Cilok Cibal ini 2017 mulai 2020 Sudah punya berapa outlet Tujuh Tujuh Itu dimana saja Kita ada mitra dua mas Mitra Karanganyar Enggak Jadi ada Saya buka kemitraan Kemitraan Jadi kemitraan ada dua Kalau untuk outletnya sendiri Ada di Ritapasaraya Jadi baru ke Bumen PI Karanganyar Terus Toko baru Petanahan Terus ada di Pejagoan Itu saya Apa Yang Pejagoan itu Suka pindah-pindah itu mas Mbaknya yang Terus ada di Tokolaris Buorjo Sama SPPU Buorjo Luar biasa ya Berarti Satu lagi mas Ada di Adipala Cilacap Adipala Cilacap Tiga tahun sudah bisa punya outlet Luar kota ya Artinya Brandnya ini bisa sudah Menembus luar kota Itu kan luar biasa Dan mungkin bagi orang yang melihat Bu Nina itu Sepertinya kok Gampang ya Padahal sebenarnya Dalam perjalanan Merasakan pahit Dan getir Benar-benar Saya sudah sempat Berkali-kali Pengen Saya mundur Jadi Usaha cilok Yang kena imbas Itu bukan Cuma saya Jadi dari keluarga Dari ibu saya Adik-adik saya Dari tetangga Tetangga Itu Banyak yang Kok bisa sih Anaknya Kenapa jadi jualan cilok Tidak jadi bidang Padahal kan Kadang orang yang Tidak tahu Apa yang ada di masalah kita Perjuangan kita Mereka tidak tahu Padahal kita sebenarnya Sedang berjuang Untuk hidup Jadi Saya memang jadi ibu rumah tangga Itu kan juga pilihan Kalau misalnya Saya pengen jadi bidang lagi Waktu itu juga Sebenarnya bisa Tapi kan Kita melihat pendidikan anak Saya punya anak Masih kecil-kecil Kalau misalnya Saya kasih ke orang Itu kan Makanya saya melihatnya Sayang gitu loh Kan umur anak itu Ada golden age Jadi saya pegang sendiri Dulu aja Misalnya saya ngasih ke orang Saya juga bayar orang Kan waktu itu Kalau misalnya Saya bayar orang Saya kerja Buat apa gitu Maksudnya Ya udahlah Mendingan Saya aja Yang apa Ngerawat anak Total karyawan Bunina Sampai sekarang Di usaha Cilok Cibal ini Sudah 14 14 karyawan Alhamdulillah Dari dulu Itu berawal Dari sebuah Kebingungan Karena waktunya Kayaknya Aduh mau ngapain Anak-anak Sudah tidur Kemudian iseng-iseng Bikin Kemudian pada saat Lebaran Menyuguh tamu Nah mungkin itu berkahnya ya Bu Iya Karena menyuguh tamu Pada saat lebaran Kemudian Kalau kasih izin Usahanya bisa berkembang Sampai saat ini Dan bahkan Bisa sampai Buka outlet Di luar kota Oke Bunina Boleh tahu gak Omsetnya Dari Cilok Cibal Alhamdulillah Mas Jadi Omsetnya itu Luar biasa banget Maksudnya kayak saya Dalam 2 tahun itu Sudah gak kerja Mas Maksudnya saya Dalam 2 tahun itu Sudah gak disini Gak full disini Jadi udah Saya lepas Ke karyawan Semuanya Jadi saya cuma Bikin resep Resep aja Saya bikin resep Karyawan semua yang Masak Jadi saya udah gak capek Sama sekali Untuk omset Alhamdulillah Mas Udah lebih dari 35 juta Per bulan Per bulan 35 juta ya Lebih Itu bersihnya Bersih Bersihnya 35 juta Pengen nih Saya jualan Cilok Oke Bunina Kalau dari Bunina sendiri Yang selama ini Menjalankan bisnis Ada tips Apa aja nih Supaya kita tuh Bisa tetap Survive Dalam kita menjalankan Usaha yang sedang kita rintis Ya mungkin Untuk tipsnya Kalau dari kita itu Pelajari dulu Apa yang mau kita Bisnisin itu Apa yang mau kita Jadikan peluang usaha Itu kita mahirin dulu Jadi ketika kita Udah mahir Kayak misalnya Saya nih Cilokan mas Ada karyawan yang keluar nih Misalnya udah mahir Dia keluar Jadi saya gak bingung Saya bisa ngajarin Yang baru dateng Gitu Jadi itu ya Satu Pelajari dulu produknya ya Iya pelajari dulu Pokoknya kita mahirin dulu Dulu waktu mau jualan Cilok Ada yang serupai dulu gak Maksudnya Apa sih yang disuka Sama orang kebumen Kuliner Kuliner Kayak gini ya Itu dulu Saya kan pernah Googling mas Saya Googling dulu Jadi saya lihat Kriteria Usaha usaha yang Nantinya bakal kedepannya Bagus Itu disitu Ada beberapa ya Yang paling bawah itu Saya lihat Ada kuliner Terus Ada lagi Di bawahnya itu Carilah kuliner Yang 20 tahun yang lalu Itu sudah ada Itu kalau misalnya Kamu cari 20 tahun yang lalu Itu sudah ada Cilok ada ya Dulu waktu saya SD Udah ada Cilok Iya saya Oh iya saya Oh Cilok kan dulu Udah ada Dulu saya juga Dari SD kan Jajannya Cilok Artinya generasi dulu Sampai yang sekarang Mas hidup Ketika lihat Cilok Pasti akan Suka gitu ya Nah terus Untuk bedanya Saya itu benar-benar Menjaga kebersihan Mas Jadi untuk kualitas Saya kan Kalau misalnya Ini turut prihatin ya Kadang ada yang Produk-produk Maksudnya Kayak Kurang lah Menjaga kebersihannya Kayak gitu Saya suka Aduh Gimana ya Caranya biar jajanan zaman dulu Tetap terjaga Gitu Imagenya Baik gitu ya Iya Karena kan kadang Ada mungkin Cilok Yang pakai bahan-bahan tertentu Yang itu kurang sehat Iya Gitu Jadi saya benar-benar Dulu teman saya Saya kan pertama kali buka Bersama teman mas Jadi dulu teman saya tuh Sempat bilang Nin kenapa sih Kamu pakai sausnya Yang ini aja Lebih murah Saya gak mau mas Karena saya gak mau makan saus itu Jadi Saya yang saya sajikan itu Yang saya mau makan Gitu Kayak dari cabai Saya gak mau cabai itu Yang setengah Maksudnya setengah Udah Udah gak bagus lah Saya milih sendiri mas Dari cabai Semuanya saya pilih yang Bagus Oh berarti sausnya Saus ini ya Bikinan sendiri ya Enggak Jadi saus yang bermerak mas Oh saus yang bermerak Jadi yang Bukan yang Abal-abal Iya Gitu Terus selanjutnya Apa tipsnya Untuk tips yang kedua Itu kita harus konsisten Konsisten Iya Karena apa Karena ketika Kita udah buka usaha Kan kita udah buang-buang waktu Ini mas kok misalnya Kita berhenti Tidak cuma buang waktu bu Tenaga Biaya ya Iya Iya itu udah Biaya udah jelas ya Kita modal awal Udah tenaga Pokoknya jangan sampai berhenti di tengah jalan Lanjutin aja Terus pokoknya Dulu saya juga sempat pengen banget Berhenti Itu orang tua itu udah Malunya Pokoknya semuanya udah ngomongin mas Oh kok jadi cilok sih Kenapa Kenapa gak dikasih Modal aja Suruh buka praktek Kayak gitu Itu dari orang tua Saya juga kadang Sampai nangis Mas saya suka nangis sendiri Waktu itu Pas Oh ya kenapa sih Aku harus jualan cilok Saya juga bener-bener Kadang Kalau ditanya sama temen Ini kenapa sih Kok kamu cilok Saya juga gak tau Kamu kan bidan Iya Sampai ada yang Sini lah Itu ijazahnya Aku minta aja Kayak gitu Itu Aduh temen Itu dulu mas Tapi memang pilihan hidup Sendiri-sendiri ya Iya Jadi saya udah apa Pas usaha itu ya Dari kakak juga Ada yang Men support Pokoknya kamu Terusin aja Pokoknya jangan sampai berhenti Sayang Eman-eman Kayak gitu Emang sih orang udah Banyak yang tau Ya udah terusin aja Terusin aja Padahal saya udah Aduh pas lagi sepi Job sepi ya mas Saya dulu kan Saya cuma karyawan satu mas Jadi saya bikin sendiri Jual sendiri gitu Jadi saya bikin Setiap saya bikin itu Jam 3 pagi Jadi sebelum Anak-anak bangun Saya tuh udah Produksi Luar biasa ya Jadi memang Di balik Kesuksesan seseorang Ada hal-hal Yang memang harus Itu banyak diorbankan Oke Itu tadi Tips yang kedua ya Selanjutnya Satu lagi Coba Itu kalau Pertama tadi Apa Kenali produknya Kita mahirin dulu Yang kedua Konsisten Yang ketiga Ya pokoknya Jangan pernah mau Berhenti belajar Kita cari Kisah-kisah Orang-orang yang Dari bawah Jadi untuk memotivasi Kita ketika kita Down Jadi kalau Dari saya dulu Saya suka Lihat yang Benar-benar Dari bawah Kalau saya yang lihat Sendiri Panutan saya Itu kakak saya Jadi dari dia Nggak punya apa-apa Sampai punya apa-apa Karena ya itu Konsisten Meskipun Sampai Dia itu suka Nelfon saya Dulu aku juga Pas usaha Nggak Dapat untung Tetap-tap jalani Terus Kayak gitu Mas Untuk media promosi Saat ini Gimana Bu Nina Apakah masih Perlu media Membantu Untuk Sebagai pembantu Atau Nggak pakai promosi Sudah Sudah laris Alhamdulillah Kan ini Sudah disualayan Ya Maksudnya Di Tempat keramaian Ya Tempat keramaian Kalau untuk promosi Saat ini Saya sudah Maksudnya Lagi break dulu Karena Saya Dari karyawan Itu masih terbatas Mas Jadi Kayak kemarin Itu Pesanan itu Ke Solo Itu lumayan banyak Jadi Cilok Cibal Oh frozen Kita kan ada frozen Itu benar-benar Saya berhenti dulu Iklannya Soalnya Saya belum bisa Apa Pesanan itu Belum bisa Menuhi Saya Nggak enak Daripada sudah promosi Kemana-mana Tapi ternyata Kita nggak bisa Men-service Sama aja Nanti kecewa Ya Iya Itu Oke Oke Kalau Selama ini Ibu Nina Pesanan Selain dari Pembeli Langsung Ya Mungkin dari Hajatan-hajatan Dari event-event Biasanya Dari mana saja Itu dari Wedding Mas Wedding ada Terus juga Kayak Arisan Sinan 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 Kayak Gitu Ada Oke Oke Baik Jadi Itu Teman-teman Bahwa Untuk Menjadi Seorang Yang Sukses Itu Butuh Proses Jadi harus Menikmati Proses Proses Senang Dan juga Susah Kemudian Juga Harus Mau Meng-upgrade Diri Jadi Harus Terus Mengembangkan Diri Kita Sendiri Dengan Banyak Belajar Dari Berbagai Sisi Apalagi Sekarang Ada Google Ada Youtube Wah Belajarnya Itu Udah Gampang Banget Oke Bu Nina Kira-kira Bu Nina Mau Sampai Kapan Usaha Cilok Cibal Mau Terus Dibadaskan Ke Anak Atau Bagaimana Saya Pengen Saya Punya Ini Mas Punya Impian Target Jadi Saya Pengen Cilok Cibal Ini Setara Sama Dunkin Donut Go Nasional Jadi Punya Cabang Dimana Mana Jadi Di Kota Manapun Indonesia Bisa Mendapatkan Aminkan Ini Cita-cita Yang Sangat Mulia Dari Seorang Ibu Rumah Tangga Yang Awalnya Kebingungan Dan Awalnya Ingin Membantu Suami Yang Saat Itu Sudang Putus Support Jadi Memang Seperti Itu Ya Bu Nina Bahwa Ketika Hidup Rumah Tangga Harus Mau Senang Bareng Harus Mau Berjuang Bareng Kita Jangan Bilang Susah Tapi Kita Ganti Dengan Berjuang Harus Mau Berjuang Oke Mungkin Dari Bu Nina Ada Satu Apa Namanya Sebuah Kata-kata Motivasi Yang Menurut Bu Nina Itu Bu Nina Banget Dan Dipegang Sampai Sekarang Satu Kata Atau Dua Kata Itu Atau Kalimat Atau Kuon Ketipan Yang Pernah Bu Nina Baca Dan Bu Nina Pegang Sampai Sekarang Dan Seakan Akan Ketika Bu Nina Mengucapkan Kata-kata Itu Bu Nina Mendapatkan Semangat Yang Luar Biasa Oke Jadi Buat Teman-teman Semua Yang Mau Membuka Usaha Jadi Ketika Kita Mau Membuka Usaha Itu Niatnya Dulu Bismillah Terus Juga Jangan Dengerin Jangan Jangan Dengerin Omongan Orang Yang Merendahkan Merendahkan Pokoknya Jalan Aja Terus Semangat Jangan Sampai Putus Asa Karena Omongan Orang Kekita Intinya Apa sih Mas Yang penting Selama kita Tidak makan Dari orang Itu Udah EGP Pokoknya Jangan Sampai Kita Patah Semangat Gara-gara Omongan orang Pokoknya Asalkan Bismillah Niat Kita Baik Tujuan Kita Baik Maju Terus Oke Baik Itu Tadi Teman-teman Ya Obrolan Saya Bersama Dengan Ibu Nina Sabrianti Seorang Lulusan Dari Pendidikan Kebidangan Tapi Dengan Ikhlas Suka Relah Akhirnya Lebih Memilih Sebagai Wira Usah Hawati Dan Alhamdulillah Berkat Keuletan Kemudian Kegigihan Dan Semangat Bunina Untuk Terus Belajar Memperbaiki Diri Usahanya Berkembang Bahkan Sangat Maju Dan Sekarang Tidak Hanya Kuliner Cilok Tapi Juga Merampah Ke Bisnis Property Bisa Disampaikan Mungkin Buat Teman-teman Yang ingin Tahu Bisnis Property Bunina Itu Nanti Bisa Dilihat Di Instagram Apa Atau Facebook Apa Di Perumahan Kebumen Instagram Instagram Perumahan Kebumen Nanti Dicari Yang Ada Fotonya Bunina Ada Ada Dicari Yang Wajahnya Seperti Ini Seperti Yang Tampak Di Video Ini Itulah Bunina Jadi Ada Bisnis Property Perumahan Untuk Warga Kebumen Yang Tinggal Kebumen Warga Masyarakat Kebumen Atau Anda Yang Pada Saat Mungkin Bekerja Di Sini Tapi Ternyata Harus Tinggal Kebumen Bisa Juga Ya Oke Mudah Mudahan Obrolan Kali Ini Menginspirasi Teman Teman Memberikan Satu Motivasi Dan Memberikan Insight Yang Positif Ya Jadi Kita Harus Gigi Berjuang Untuk Mencapai Apa Yang Kita Cita-citakan Ya Baik Ketemu Lagi Di Podcast Of The Day Dengan Tamu Yang Luar Biasa Berikutnya Dan Jangan lupa Sekali Lagi Buat Anda Yang Baru Saja Menonton Channel Ini Kalau Dirasa Tayangan Ini Bermanfaat Memberikan Inspirasi Positif Jangan lupa Di Like Kemudian Di Comment Dan Juga Di Share Supaya Semakin Banyak Orang Yang Termotivasi Oleh Bintang Tamu Yang Saya Hadirkan Di Podcast Saya Oh Ya Jangan lupa Juga Bu Nina Ajak Buat Subscribe Ya Jangan Lupa Ya Mirsa Subscribe Like Comment Channel Dari Iswanto Oke Baik Bu Nina Terima Kasih Sukses Selalu Salam Buat Suami Juga Dan Juga Anak Anak Ya Kemudian Sehat Dan Juga Usahanya Terus Berkembang Amin Kita Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Buat Anda Yang Sudah Menonton Nah Sekarang Giliran Saya Makan Cilok Cibal Ibu Nina Ya Enak Banget Ini Ya Kalau Yang Pengen Makan Cilok Bisa Langsung Datang Ke Outlet Selatnya Di Jalan Ayan Ke Bumen Atau Dari Tugul Laut Itu Ke Arah Timur Ya Arah Timur Sedikit Ya Disitu Di Selatan Jalan Ada Bannernya Cilok Ciba з Tré Tungj вот Tungj Terima kasih.